Intro Selanjutnya mari kita simak Iftidah Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar Itulah Al-Majibola Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang dibantu dengan anak angkat saya Dhani Amrul Ikhdan dan pendekar-pendekar yang lain ada Gus Nusron dan Gus Yakut sekaligus Menteri Agama Terima kasih atas semuanya Para delegasi peserta muktamar Fukih Peradaban yang ikut hadir Dan para juta besar sahabat Rahimukumullah jami'an Hadirin hadirat Rahimukumullah Mana santri-santri Sheikh Nawawi Al-Bantani Mana santri-santri Sheikh Honakhalil Al-Bangkalani Mana santri-santri Sheikh Al-Akbar Qaisim Ashari Mana santri-santri ke Haji Wahab Hasmullah Mana santri-santri ke Bisri Syamsuri Dan mana santri-santri ke Haji Romli Tamim Siap Kita memasuki abad kedua Kita harus punya hati dan otak double Ibarat mobil Punya Dua gardan Yang siap akan menggerakkan seluruh Anggotanya Elemen-elemennya Dan untuk mendapatkan energi penguatan Di dalam memasuki abad yang kedua ini Saudaraku Tentu Saya yakin Para muasisi Khususnya yang kami sebut tadi Hadir di tengah-tengah kita Menyaksikan Menyaksikan Kesediaan kita Kesanggupan kita Untuk menyongsong abad kedua ini Untuk lebih baik Menjadi organisasi yang Sistemik Orsanisasi yang Munadom Organisasi yang Satu komando Ini inilah sebetulnya Yang diperintahkan Dan diwasiatkan oleh para muasisi Tinggalkan semua hal-hal yang Sifatnya Hanya ikut-ikutan Bahasa Inggrisnya Norok buntek Tinggalkan Sifat Imma'ah Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Menyatakan La takunu imma'ah Janganlah 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 kalian Menjadi Kelompok-kelompok Imma'ah Sahabat Matur pada Rasulullah Apa itu Imma'ah Ya Rasulullah Rasulullah Menyatakan imma'ah Imma'ah adalah orang-orang Kebadianmu Mentalitasmu Mentalitasmu Semangatmu Manakala ada orang lain yang melakukan kebaikan Kamu jangan ketinggalan juga melakukan kebaikan Fastabikul khairat Manakala orang lain melakukan kejahatan Kamu harus melakukan kebaikan Itulah Daul Rasulullah Sallallahu Yang juga disampaikan oleh para sesepuh-sesepuh Para muassis-muassis kita Terima kasih semuanya Terutama dari organisasi-organisasi Kemasyarakatan Organisasi Islam Siapapun yang ikut hadir sini Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Terima kasih semuanya Jazakumullah Khairul Jazakum Semoga Kita tidak menjalani Satu abad Dan hari ini titik nol Kita berangkat Untuk menyengsung abad yang kedua Allah memberikan maunah Kesehatan yang prima Dan Hasil maksud Menjadi kebanggaan dari para muassis Demikian yang bisa kami sampaikan Kulahman maaf Ihdi Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaih Haji Yahya Khalil As-Sakuf Let's hear The K.H. Yahya Khalil As-Sakuf Will deliver his speech As the central Chairman of the Central Board of Nahdotul Ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa shukurillah Wa salatu salam Ala Rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammadin ibn Abdullah Wa ala alihiyu sahabihi Wa mawawalah Amma abad Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo Beserta Ibu Hiryana Jokowi Dodo Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. G.H. Ma'ruf Amin Beserta Ibu Nyai Wuri Ma'ruf Amin Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri Yang saya hormati Ibu Negara Keempat Republik Indonesia Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdul Rahman Wahid Yang mulia Raiz Am Pengurus Besar Na'udatul Ulama K.H. Miftahul Akhyar Yang mulia Mustasyar Pengurus Besar Na'udatul Ulama K.H. Ahmad Mustafa Bishri Para Pimpinan Para Pimpinan Begetingi Negara Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Para Undangan Yang kami muliakan Hadirin Sekalian Jemaah Wa'udatul Ulama Pencinta-pencinta Na'udatul Ulama Yang saya cintai Satu abad ini Adalah satu abad Riyadah Satu abad Tirakat Tirakat dari Wali-wali Tirakat dari Para Kiai Tirakat dari Segenap Warga Pencinta Na'udatul Ulama Yang dalam Keadaan Apapun Tidak pernah Berhenti Meyakini Bahwa Berkah Na'udatul Ulama Adalah bekal Masa depan Yang lebih Mulia Bagi kita Semua Yang tidak Pernah berhenti Meyakini Bahwa Indonesia Indonesia Adalah tanah Yang dilimpai Ridha Allah Diberkai oleh Allah Diberkai oleh Allah Untuk menjadi titik tolak Masa depan Yang lebih Mulia Bagi umat manusia Tidak Tidak pernah berhenti Meyakini Bahwa dalam Keadaan Apapun Pertolongan Allah Akan Senantiasa Bersama kita Para Para Kiyai Para Nyai Para Ulama Selamat Datang Di abad Kedua Na'udatul Ulama Para Tamu Para Hadirin Selamat Datang Di abad Kedua Na'udatul Ulama Panjol Selamat datang Di abad Kedua Na'udatul Ulama Muslimat Fatayat Paganusa Ishari Palom-Palom Kasar-kasar Selamat datang Di abad Kedua Na'udatul Ulama Warga NU Pencinta-pencinta NU Yang aku cintai Selamat datang Di abad Kedua Na'udatul Ulama Indonesia Selamat datang Di abad Kedua Na'udatul Ulama Junia Selamat datang Di abad Kedua Na'udatul Ulama Oh Universe Welcome To second century A'udatul Ulama A'udatul Ulama A'udatul Ulama Ayyuhal A'lam A'lan wa sahlan wa merhaman Biudurikum Selamat datang Di abad Lina'udatul Ulama Wahai Abad kedua Wahai Abad kedua Rengkohlah kami Rengkohlah kami Dalam berkah Dalam harapan Dalam perasaan Kebaik Akan rida Allah Pertolongan Allah Yang Maha Rahman Yang Maha Esa Masya Allah It was an impactful message From the chairman of the central board of PBLO Iya Sangat mendalam pesan dari beliau Bahwa kita semua Selamat datang Di abad kedua Nahdlatul Ulama Dan Hadirin Rahimah Alhamdulillah